hai hai guys kembali lagi di channel saya ncproduksson Oke di video kali ini saya akan mengenalkan tombol-tombol di pesawat nama gamenya adalah infinite flick simulator untuk teman-teman yang suka penerbangan dan game pesawat oke langsung saja kita ke tombol-tombol tim pesawat teman-teman oke yang pertama yang kita bahas yang tombol kiri yang ini untuk power untuk menjalankan pesawat kecepatan oke yang dari atas itu gair gair itu roda pesawat untuk menurunkan roda atau mengangkat roda dalam take-off atau landing teman-teman oke yang kedua itu spoiler apakah itu spoiler spoiler adalah untuk daya angkat pesawat kita bisa lihat ini spoiler maaf salah ini untuk memperlambat kecepatan teman-teman kalau di atas untuk memperlambat kecepatan oke kita ketrim nggak tahu trim itu untuk apa yang tahu silahkan komen di bawah ini teman-teman ini yang di bawah ada flaps flaps itu untuk menambahkan daya angkat pesawat saat take-off ataupun landing itu pakai ini teman-teman ini ada satu dua dan sampai full teman-teman ini lihat oke kita offkan kembali yang dibawah ini break break itu untuk ngerim pesawat teman-teman untuk ngerim di runway di daerah tan bukan di atas langit teman-teman gunanya untuk di daerah teman-teman oke kita lanjut lagi yang di sebelah sini tim 1 ini gunanya untuk mempercepat percepat itu teman-teman agar tidak kelamaan percepat pakai tim 1 kali sampai 5 kali pokoknya mempercepat itu teman-teman yang sampingnya auto start auto start itu untuk menyalakan semua mesin teman-teman ku istirkan yang di pesawat yang sampingnya itu kemudian untuk pesawat ke belakang ini 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 auto auto pilot ini dari atas lagi teman-teman akademi tinggalan klik data ini tidak usah digunakan tidak apa-apa after baterai itu baterai yang ada pesawat itu klik berikan harus on klik klik untuk lampu pesawat ini ini sobre strobes untuk pesawat yang ada sayap itu teman-teman ini kelihatan teman-teman ini ini kelihatan teman-teman lending untuk lampu 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 yang hasil di atas ini temen-temen ini di atas pesawat ini loh yang warna merah itu kita ke sini ini debil ini saat pesawat motorbank nyalakan ini untuk keamanan untuk penumpang Hai dan ini no smoking pemberitahuan kelihatan kebelah lagi ini engine temen-temen engine 1 dan engine 2 engine 1 itu mesin pesawat udah nyalain sama pecan hai 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 udah mati satu-satunya kalau nyalakan kembali tinggal dipencet begini temen-temen begitu oke kita ke HP HP itu autopilot kita take-off atau landing pakai autopilot ini nah ini alt apa itu alt alt itu ketinggian pesawat hai 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 tupi Hai rendah atau tingginya pesawat itu bisa style begini lumayannya 2000 kaki nih 34000 kaki di atas permukaan laut hai 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 untuk menaikkan pesawat Hai atau menurunkan nawak pesawat teman-teman Hai menurunkan gini mana 300 turun 300 kita ke sepid-sepid ini Hai itu kecepatan teman-teman Ayo kita bisa 160 sampai 300 200 itu pakai speed kecepatan selanjutnya di bawah ini PNAF ini kalau mesinnya bunyi untuk anu temen-temen PNAF, LNAF, APR fungsinya untuk menunjukkan arah kita terbang sampai mendarat atau landing teman-teman Oke kita dibawah ini ada road brakes road brakes gunanya untuk anu temen belok pesawat temen-temen 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 pesawat dari dalam atau dari atas nih dari sini dari atasnya lagi ini dari dalam ini dari luar dari dalam saya bisa dari bawah lihatnya dari samping sayap kita bisa melihat mesin dari sebelah bila misalnya pakai harganya waktu terima kalau ini gambar dunia ini bulat ini teman-teman ini buat Maps Maps itu kita bisa melihat bandara dari sini terbang dari sini sini ke sini langsung landing mendarat di badara sini kita bisa tahu lewat sini oke di video selanjutnya saya akan memberitahu caranya menggunakan Maps ini teman-teman oke Oke teman-teman semoga bermanfaat cukup sekian video dari saya bye bye